Pagi, kita sekarang lagi jalan mau ke Pura Ulundanu Tamblingan yang ada di deket si Danau Tamblingan Disini dingin banget udaranya loh Iya bener, dingin banget loh gila kayak bangun paginya tuh kayak Hah ini kan gak pake aset tapi dingin banget ya Sampai kayak tangan-tangannya semua dingin Gue juga harus pake scarf nih saking kayak kedinginannya Kalau disini tuh kayak berasanya jadi kayak Ini kayak bukan Bali ya, soalnya dingin Iya, kita gak ada prepare bawa-bawa baju buat dingin-dingin Iya, soalnya gak kepikiran kalau daerah sini ternyata dingin banget Bali Utara tuh, parah Jadi kita sekarang udah sampe di Ulundanu Tamblingan Tempatnya menurut gue kece banget ini Si Purunya itu di pinggir Danau Tamblingan Lalu sekitarnya banyak rumput-rumput pendek Dan dia tuh arahnya dari sunrise banget ya Jadi kalau menurut gue oke banget kalau dateng kesini tuh pas sunrise Kece Mantap banget lah pokoknya Kalau kalian ke daerah sini, mampir kesini Ulundanu Tamblingan Recommended Nah tadi kita tuh pas dateng sempet diminta fee 100 ribu ya Tapi ternyata karena mereka kira kita mau prewet Padahal sebenernya cuma foto-foto Jadi kalau kalian cuma mau foto-foto itu harusnya gak bayar sama sekali ע Jak jadi kita udah beres foto-foto sama videonya sekarang kita mau ke mana share ke air tujun Banyuwana kira-kira jaraknya itu tengah jam dari sini ya betul ini tempatnya kece banget dan kayak menenangkan banget gitu senang kita masih pengen lebih lama ya di sini tapi udah harus jalan ke air tujun Banyuwana Oke deh yuk cus di pas kita mau keluar dari diulundanu tamblingan kita nggak sengaja nemu kayak kebun hidranya gitu itu lucu banget jadi aku pengen berhenti bentar buat foto-foto Oke jadi kita baru sampai ini di air terjun Banyuwana di parkirannya kita mau coba jalan ke dalam belum tahu sih ada trekking Jawa Tonga ya ya kita cek aja tiketnya itu untuk satu orang Rp20.000 dan ada tiket parkir mobilnya Rp5.000 jadi kita berdua Rp45.000 katanya nanti kita jalan terus kita 800 meter dari situ kita bisa ketemu air terjunnya air terjunnya ternyata di sini ada tiga ya ya ada tiga ada tiga nanti ayo kita lihat ternyata di sini bukan tiga tapi ada empat itu ada BWA one two spray cuman beda arah jadi kalau untuk yang dua ke sini kalau yang dua lagi kita masih harus jalan lagi sekitar yang satu lima menit satu biju menit wow cantik banget loh ini jadi ini air terjun Banyu Banyuwana Amerta cantik banget dan airnya tuh buning banget dan ini kita datang pagi nggak ada orang sama sekali sejauh ini ya jadi ini kayak berasa air terjun pribadi gitu loh seneng banget nah ini air terjunnya namanya air terjun satu ini masih satu area sama yang air terjun Banyuwana Amerta tapi dia lebih kecil tapi sama-sama cantik sih dan ada dua lagi air terjun tadi semua yang air terjun dua sama air terjun yang spray tapi kita nggak datang ke area itu karena kita nggak cukup waktu nanti lain kali aja kita kesini lagi sekarang kita udah di jalan lagi mau balik ke penginapan terus beberes dan lanjut jalan kubut malam ini kita menginep di Ubud di vila yang kemarin kita temuin dan kayaknya kece dan risinya sangat tinggi di Agoda juga kita sekarang udah check out dari penginapan kita di Garuda yang berada di daerah Bedugul ya ini penginapannya ternyata cukup luas bersih dan ada kolam renangi juga betul jadi recommended sih kalau kalian ke daerah Bedugul nyari penginapan itu di Garuda Villas & Restoran sekarang kita lagi otw ke Ubud tapi mau mampir bentar di daerah Bedugul sini nyari laklak laklak apa tuh? laklak tuh kalau gua lihat tuh itu makanan tradisional Bali jadi kayak surabi pandan yang ditaburin kelapa parut dan ada gula merahnya gitu gua juga belum pernah coba tapi gua jadinya makanya penasaran pengen banget pengen nyoba iya yuk kita cari gimana sih ya Hah yang di sini tutup tapi ada lokasi satu lagi di bawah deket Handara mau coba lihat juga ke situ semoga buka di sepanjang perjalanan kalian menuju Kulun Danu itu di pinggir jalannya banyak yang jual keripik-keripik gitu sama stroberi akhirnya kita penasaran juga beli nih dia tadi kita naor tuh dapet Rp10.000 isi lima awalnya dia ngasihnya tuh Rp10.000 isi empat dia banyak banget keripiknya yang kita beli itu yang opak dengan gula merah lalu ada bayam keripik bayam dan keripik ubi ini sebenarnya ada keripik yang lainnya juga kayak keripik talas pakai gula merah gini keripik singkong pakai gula merah keripik pandan juga ada tapi ini yang kita beli di saat gua sudah menyerah dan pasrah tidak akan nyoba lak-lak tiba-tiba di jalan Ferry menemuin di pinggir jalan ada yang jual lak-lak jadi kita putar balik lagi tuh yes ayo kita beri lak-lak akhirnya kesampean juga nyobain lak-lak ini tuh harganya Rp5.000 satu porsi isi 7 dan yang aku beli tuh yang lak-lak hijau lak-lak pandan dia ada 6 variasi sebenarnya tapi aku beli yang lak-lak pandan ini nah lak-lak ini tuh kalau yang tradisionalnya tuh dimasaknya harus dengan kayu bakar dan dibawahnya ini tuh jadinya ada kayak gosong-gosongnya gitu kering-kering gosongnya gitu hmm yummy loh jadi ini tuh kayak Surabi tapi versi mininya tuh segedenya segede gini satu sendok makan gitu kurang lebih Hai dengan ada taburan kelapa dan gula merahnya ayo Mari kita coba hai 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 potong-potong Oh iya Oke mali coba Hai eh enak ke Surabi keurabi enak dan bawahnya ada kayak gosong-gosongnya gitu enak kering-kering Hai jadi enggak jauh dari lak-lak yang tadi kita makan ada nasi tempong Indra jadi kita makan dulu deh sebentar Hai hari maka maka gimana 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 bener-bener super pedas ternyata tapi enak sambilnya gurih asin pedas pokoknya ayam juga digoreng kering bahwa mantap pokoknya di luar kerekspektasi ya kita kira bakal ya standar lah ayam nasi ayam goreng gitu kan tapi ternyata enak enak betul yuk sekarang kita mau lanjut jalan kebun menjijikan tuh jumur kos kaki di dashboard Hai persi cuma tadi kena ini doang air terjun di jikaan Hai 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 pointnya as fara S-Para Villa Gas Parking Hai Hai Akhirnya setelah perjalanan panjang Dari daerah Lundanu kita sampai juga Akhirnya di villa ini Villanya Asfara Villa daerah Ubud Villanya ini tadinya aku kira Kayak cuma satu doang Tapi ternyata dia punya banyak kamar Di sini dengan tipenya yang sama semua Kayak villa ini Ayo sini aku tunjukin sekarang Jadi begitu masuk Di sini ada meja pantrynya Cukup panjang ya meja pantrynya Di sini dia kasih fasilitas Memanas air Lalu ada kopi dan teh Ada air minum juga Dan ada wastafel Lalu dia kasih fasilitas lainnya juga Di sini Ada microwave Jadi kalau kalian beli makan Pengen dipanasin tuh ada microwave ya di sini Selanjutnya di sebelahnya ini ada Ada mini fridge Tapi isinya itu semuanya bayar Kecuali strawberry Itu jajaran kita tadi lagi di jalan Dan di sini adalah Ada alat pelatanakannya Ini gelas Lalu di sini ada Piring, mangkok, sendok, larpu Di kamar ini tuh adem banget loh Kepinya Karena di sini ada kolam kecil Di dalam kamarnya Jadi selalu ada kayak suara air gitu Enak Lalu di sini adalah tempat-tempat Duduk duduknya Ini sofanya Walaupun di kamar untuk dua orang Tapi menurut gue ini sofanya cukup banyak sih Tempat duduknya Luas Lalu di sini Lalu di sini Yang uniknya juga adalah panel ini Ternyata adalah TV loh guys Tuh TV-nya jadi Kalau kalian pengen nonton di sofa Itu TV-nya tinggal diputer aja ke arah sini Dan kalau kalian nontonnya pengen dia dari ranjang Tinggal diputer lagi ke sana ke arah ranjang Lucu ya Unik banget ya Ini adalah ranjangnya Dia kasih speaker juga Dan banyak colokan kayak gini dimana-mana nih Jadi gak usah takut kekurangan colokan Dan yang paling aku suka adalah desain kamarnya Desainnya lucu tuh Seperti ini Bed framenya kayak gini Lalu panel dindingnya ada ukiran-ukiran kayak gininya Corak ini Lucu ya Disini ada meja dan box untuk remote-remotnya Remote kipas angin TV AC Ditaruh semua disini Lalu sebelah sini adalah WC-nya Nah ini adalah washtuffel-nya Dia berikan handuk Lalu ada head dryer juga disini Dan sebelah sini adalah toiletnya Tuh Nah kita ke sebelah sini Sekarang sebelah sini tuh dia ada lemari bajunya Dia berikan juga ada sedal hotel Dan safety box Nah disini kalau kalian pengen ada pengen laundry baju Dia ada kasih laundry service juga Untuk dan harganya berbeda-beda untuk setiap yang kalian pengen laundry Lalu disini adalah Showernya Jadi showernya tuh semi outdoor Dan ini ada tempat duduk-duduk di pinggir kolam Lalu sini aku mau kasih lihat yang paling uniknya juga di kamar ini adalah outdoornya Cozy banget ya liatnya Jadi ini outdoornya itu ada hammocknya disini Buat kalian nyantai-nyantai Di pinggir kolam Lalu ini kolam Dan ada jacuzzi-nya Semuanya ini private ya Jadi private jacuzzi, private pool Hmm oke banget kan Ayo aku mau nunjukin lagi yang lain dari dalam kamar Jadi akses ke kolamnya tuh gak hanya dari pintu WC Gak hanya dari pintu masuk Tapi bisa langsung dari pinggir ranjang nih Uh jadi kalian dari ranjang Dari ranjang bangun pagi-pagi Mau jebusin langsung tuh bisa tuh Langsung pinggir kolam Kece banget ya Ini kamarnya tuh waktu kita booking Untuk per hari ini tuh dia 726 ribu semalam Tanpa breakfast untuk 2 orang Tapi menurut gue dengan fasilitas private pool Private jacuzzi-nya Dan kebersihannya Dia berikan juga fasilitas TV-nya itu Oke sih menurut gue oke banget nih Dan dia lokasinya tuh gak begitu jauh dari pusat ubudnya Gue liat tadi kalo untuk jalan kaki sekitar setengah jam Jadi oke banget S dong Terima kasih l padah Terima kasih telah menonton Hai Kita jadi tadi abis bersantai Di vila Nyaman sekali ya Nyaman, cozy vilanya Ya bener, karena kamarnya tuh Sebelahan langsung sama kolam gitu Nyaman sekali, sekarang kita mau keluar Cari makan malam Keliatannya kita bakal makannya di warung gurus ya Ya, tapi sambil liat-liat juga Siapa tau ada yang menarik juga Ya, cari makan malam Oke, saatnya berangkat Jadi, kita sekarang udah di tempat makan malam Namanya warung makan gurus Tempatnya homie banget ini Tadi kita pesannya itu Kamu pesan apa ya? Vegetable curry Dia pesan vegetable curry Aku pesannya gado-gado Wah, ada sayuran semua Oh iya, bener juga loh Kita pesannya sayuran semua Kita tuh memang sebenernya Lebih seneng makan sayuran Tapi makan daging juga ya Bisa-bisa dan seneng-seneng aja sih gitu Yaudah, nanti coba kita tunggu aja Makanan yang dateng ya Pesanan aku udah dateng ini Gado-gado, tadaaah Penampilannya ya Seperti biasanya gado-gado ya Kita aduk-aduk dulu Seperti layaknya makan gado-gado Tapi kok ini bumbunya kurang ya Aku boleh tambah lagi enggak ya Ini jatuh tempe gue Belum 5 menit Ini terlalu kering wih Bumbunya kayak enggak ada anji tuh Semoga rasanya enak tuh ya bumbunya Kita coba dulu sedikit Enak tapi Enak Nyami Jadi kita baru beres makan malam dan mau balik ke penginapan lagi Dari warung burus ke penginapan kita cuma sekitar 10 menit Deket loh sebenernya Aku mau mengkoreksi Kalau makanan dia yang vegetable curry tuh memang enak Kalau yang gado-gado aku ternyata biasa aja Bumbunya kurang lekoh ya Iya, bumbunya kurang lekoh Pas awal nyobain bumbunya doang enak Tapi begitu dicampur sama sayuran ternyata dia kurang lekoh Oke deh, nanti kita nyampe penginapan Mau berenang bentar Udah gitu berenang di jacuzzi Wih Waaah Itu yang sudah ditunggu-tunggu ya Udah berhari-hari lelah di Nusa Penida ya Iya betul Oke deh Udah berhari-hari Kita sekarang lagi jadi berendam di jacuzzi Aduh gila, relaxing banget ya Relaxing setelah naik turun tebing dan bukit Nusa Penida Betul, setelah seminggu di Nusa Penida Dengan penuh perjuangan trekkingnya Ini sangat relaxing rasanya jadinya Oke deh, kalau gitu kita udahin aja vlog yang kali ini Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.